Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tangguh ini ada Asus Zenfone Max Pro M1 salah satu seri lawas dari Asus kasusnya adalah terkunci akun Google atau FRP kita akan bypass FRP pada ponsel ini dengan metode yang paling mudah kita siapkan komputer dan kabel data untuk kabel datanya langsung kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasi yang kita gunakan adalah Unlock Tool bagi teman-teman yang ingin membeli aktifasi Unlock Tool ataupun jasa servis online langsung aja WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian ponselnya kita matikan terlebih dahulu tekan tombol power kemudian kita pilih mematikan daya selanjutnya kita masuk ke menu Asus pada aplikasi Unlock Toolnya lalu di sebelah kiri pada kolom pencarian kita ketikkan Max Pro M1 dan kita pilih Asus Zenfone Max Pro M1 yang paling atas ini di sebelah kanannya akan muncul dua menu kita pilih yang iras FRP untuk mem-bypass FRP akun Google kemudian muncul keterangan EDL iras FRP kita tunggu sebentar sampai muncul keterangan waiting for usbqd loader 9008 lalu kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data sambil menekan dan menahan kedua tombol volume terlebih dahulu kemudian kita tunggu sampai ponsel terbaca oleh aplikasi Unlock Tool jika sudah terbaca langsung lepaskan saja menekan kedua tombol volume jika belum terbaca kita ulangi lagi tekan dan tahan kembali kedua tombol volume lalu kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data kalau masih belum terbaca kita lepas lagi kabel data dari ponselnya dan kita tekan dan tahan tombol volume bawah saja lalu kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data tahan dulu tombol volume bawah sampai ponsel ini terbaca oleh aplikasi Unlock Tool dan perhatikan ternyata ponsel langsung terbaca silahkan lepaskan menekan tombol volume bawah dan kita letakkan ponselnya kita tunggu sampai proses bypass FRP akun Google pada Zenfone Max Pro M1 selesai dengan keterangan Erasing FRP OK Rebooting OK kita tunggu sebentar sampai ponselnya menyala otomatis kemudian nanti kita akan cek hasilnya sudah menyala tampilan logo ASUS dan dilanjutkan dengan tampilan logo Zenfone disini kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kalau loadingnya sudah selesai kita bisa melanjutkan setup ponsel ini kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita coba untuk melakukan setup ponsel ini sampai ke tampilan menu disini kita pilih jangan salin untuk aplikasi dan data tunggu sebentar kita tunggu sebentar proses loadingnya memeriksa info kita tunggu juga proses loadingnya kemudian perhatikan di halaman login akun Google bisa kita lewati saja akun Google atau FRP nya sudah berhasil kita bypass tinggal kita setup saja ponsel ini sampai ke tampilan menu dan metode ini adalah metode yang paling cepat ya tinggal kita colokkan ponsel ke komputer kemudian kita klik menu iris FRP maka akun Google sudah terbypass tidak perlu repot senam jari kebetulan Asus Zenfone Max Pro M1 ini sudah berada pada posisi keamanan yang paling terakhir jadi metode ini akan selalu bisa digunakan oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota